Dan zaman sekarang ini, orang itu bisa musuhin orang lain tanpa kenal. Zaman sekarang ini orang bisa musuhin orang lain tanpa kenal. Hanya cuma karena denger dari orang atau karena buka sosial media. Kemudian ada yang bawa kabar bohong atau kabar fitnah. Fulan itu gak bener, fulannya itu gak baik, fulan itu orangnya seperti ini. Dia gak tau ini kabar bener apa enggak. Dan padahal dia juga tau Al-Quran menjelaskan kalau ada kabar daripada seorang yang fasik, maka cari tau dulu. Kita disuruh tabayyun, ini cuma ngeliat gambar ada tulisannya atau tulisan yang nyebar. Atau kila waqal, orang cerita orang itu gak bener, orang itu gak bener. Yang cerita bisa jadi sama seperti kita juga gak kenal sama orang tersebut. Cuma karena denger ucapannya orang atau baca dari sumber yang gak jelas. Yang itu isinya buruk, akhirnya kita bisa benci sama orang yang kita sama sekali gak kenal. Mu'amalah sama dia gak pernah, kita disakitin gak pernah. Gak ada bukti kalau orang tersebut berbuat buruk. Kita bisa tau-tau benci sama orang tersebut. Ini banyak di zaman kita sekarang. Dan kita pasti insya Allah sudah pernah ngalamin itu. Tiba-tiba gak suka sama orang hanya karena denger dari orang lain. Ini orangnya begini, begini, begini. Bisa jadi ternyata yang bawa kan kabar yang gak baik. Yang bawa kan kabar yang tukang fitnah. Yang bawa kan kabar yang ucap orang yang suka mengadu domba. Akhirnya kita main percaya begitu saja. Benci sama orang tanpa kita, tanpa kita kenal dengan orang tersebut. Nah itu harus kita hindari. Jangan sampai kita malah menjadi orang yang mengadu domba. Jangan sampai kita malah nyebarkan kabar kepada orang lain tentang keburukan itu. Keburukan orang tersebut yang sumbernya gak jelas. Sumbernya jelas kita tau dia berbuat buruk saja. Kita gak boleh bongkar aibnya orang. Apalagi kalau sampai mindah omongan tak dari sumbernya gak jelas. Bikin orang supaya benci sama fulan. Wa'ayyadu billah. Akhirnya kita mendatangkan keburukan dari perbuatan kita kepada orang lain. Padahal muslim yang utama adalah dimana orang lain itu terselamatkan daripada gangguan lisannya dan juga gangguan perbuatannya.